selamat menikmati ini terlalu peruntuk dia hanya untuk deket sama orang gaul berarti ini karena dia biasa bergerombol gitu ini pelikan berarti enggak sepaling besar ya selain burung unta ya oh ya heribupora ya burung unta ini karnipora ya burung karnipora terbesar ya ini namanya pelikan ya tuh pelikan ini beda dengan bango ya itu bango yang di atas ya di atas ada bango ya tuh di atas ada bango ini namanya pelikan pelikan itu salah satu yang tadi dijelaskan ungas yang ungas pemakaan daging yang paling besar dia bisa terbang juga biasanya dia susah dibudidayakan ini dipegang sekali dipegang sama orang aja sama manusia biasanya langsung mati gak tau kenapa katanya tapi ini cukup beruntung nih di lembang pakjo mereka bisa hidup bahkan di darat ya ini jauh dari laut ya di bandung ya ini namanya undan kacamata atau australian pelikan ini itu australian pelikan ya ini salah satu tunggas terbesar nomor dua karena yang pertama ada burung unta yang kedua pelikan iya cuma untuk makan daging ini ya pelikan ya pemakaan daging ya kalau burung unta dia pemenang makan tanaman tumbuhan herbivora ya kalau ini makannya ikan sebenarnya pelikan ini tinggalnya bergelombong bergerombol dan di laut cuman ini sudah diadaptasikan di darat dari australia ya guys ya dari australia ini ada di film finding nemo yang membawa ayah nemo untuk menemui nemo bersama Dori oh yang dimasukin ke dalam rahangnya itu ya eh bukan apa bukan rahang apa itu paruk paruk patuk ya itu panjang-panjang parunya bisa sampai ke leher itu di atasnya apa itu itu baru bangal oh bang bangu ada lagunya ya tuh ya bangal gimana gimana lagunya bangu kenapa engkau kurus hehehe makaman macam mana macam mana pelikan bagus ini ya kita tanya pelikan itu kalau dipegang sama manusia itu entah kenapa langsung mati salah satu yang lolos seleksi yang bisa hidup sampai sekarang di elembang tak iya jarang sebenarnya di kemudian kita menemukan pelikan kayak gini ya iya karena memang hidupnya bergerombol tadi jadi jarang yang berhasil membudidayakan atau menempatkan pelikan di kebun binatang ini salah satunya keberhasilan dari lembang pakcu adalah menempatkan pelikan tuh dia bergebar-gebar guys iya 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 pelikan oh itu lehernya serasa bisa terus 360 derajat loh wah bisa nengok ke belakang berarti susah ya kita kalau mau nangkep dia dari belakang dia bisa berbalik lehernya ya ini kandangnya pakai kerangkeng karena kenapa dia bisa terbang tinggi ya bisa terbang tinggi karena kan di film Nemo tuh dia terbang membawa Nemo airnya Nemo itu kan tinggi sekali itu itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati